Hai assalamualaikum tulur berjumpa lagi ya di channel kita channel petani muda lor ya ya tulur aku mau ucapin terima kasih bagi tulur-tulur yang sudah subscribe bagi tulur-tulur yang belum subscribe aku minta tolong lor ya minta tolong di subscribe salam petani muda salam petani milenial inilah kita yang diolah yang baru setengah jadi ini sekitar 4-5 hari nanti baru dijadikan karena apa supaya lumpurnya itu bisa naik lor atau cacing-cacingnya itu atau organismenya itu bisa naik dulu baru dijadikan setelah jadi nanti-nanti ada perlakuan khususnya lor ya supaya berapa supaya pengureannya itu bahan-bahan organiknya terurai secara maksimal nah untuk kali ini ini nanti pembahasannya bukan tentang pengureannya lor ya pengureannya akan tayang setelah video ini dan di video kali ini ini nanti pembahasannya tentang obat-obat yang di kita gunain lor atau pupuk spray terus ada juga pesticida yang akan kita gunain di mt2 ini ini kita nanti khususkan lor ya di khususkan untuk konsumsi nih lor buat konsumsi sendiri jadi pupuk dan obat yang kita gunain itu nanti berbeda atau tidak sama dengan mt pertama kemarin kalau mt pertama kemarin itu pupuk spraynya kan masih menggunain yang sintetis tapi kalau yang di mt2 karena ini khusus buat untuk konsumsi sendiri ini nanti berbeda lor kita pembuatannya itu secara organik atau membuat sendiri lor ya pupuk spraynya terus untuk pesticida kalau di mt2 ini nanti ini pesticida seperti kayak mt pertama itu kita juga menggunainya itu aman sangat sedikit sekali lor karena apa kalau kita menggunain pupuk yang organik atau pupuk kitain nanti yang akan kita kasih tahu ya itu nanti bisa mengurangi penggunain pesticida lor karena apa nanti bisa disimak lor ya monggo dulur ya dulu untuk mt2 nanti pembuat nutrispraynya itu beda karena ini dikhususkan untuk konsumsi sendiri lor ya jadi untuk yang kita konsumsi sendiri harusnya itu berbeda dengan yang seperti biasanya yang kita jual lor ya terus untuk yang kita konsumsi ini amunisinya ini ada di belakang kita lor ya ini adalah pupuk buatan sendiri atau pupuk spraynya ini dimana nih nanti ada asam amino terus ini ada koenzim terus ada POC POC terus ada juga Jagabat terus ada PSB tapi ini cuma sebagian lor ya yang aku taruh disini karena kalau aku taruh disini semua itu enggak muat nah terus kita langsung mulai dalam pembahasan lor ya yang pertama yang pertama disini adalah ini lor ya ini peluruan ya dimana ini fungsinya itu bisa menyuburkan tanah mempercepat masa tanam terus juga bisa mengurangi penggunaan pupuk kompos terus pupuk sintetis itu juga bisa nih lor ya biar tidak lama kita aku membahasnya secara singkat-singkat lor ya supaya bisa kebahas semua ini kalau kita membahas secara terperinci itu wajang nanti videonya lor ya jadi aku singkat-singkat aja terus yang kedua yang kedua itu POC ya POC disini aku pembuatannya itu pertama dulu aku menggunai M4 tapi setelah itu setelah aku browsing-browsing dan mencari alternatif lain lain aku menggunakan di komposernya itu buatan sendiri lor ya Nah kalau aku disini ini pembuatannya itu dari bahan-bahan ada dua lor ya POC nya yang khusus di masa vegetatif dan masa generatif itu beda kalau yang ini ini dikhususkan buat masa vegetatif dimana musuh pembuatannya itu dari daun-daunan yang mudah lor ya terus airnya ini airnya itu tidak dari air tapi dari air cucian beras karena apa karena di air cucian beras tuh kandungan karbohidrat cukup tinggi terus itu juga baik buat tanaman lor ya untuk diaplikasikan apalagi kalau diperlamentasi kayak gini jadi air cucian beras kalau nggak ada air cucian beras juga bisa air air kelapa itu atau tutuh kelopo gitu ya itu juga baik tapi kalau nggak ada ya paling mudah yaitu lor air cucian beras terus daun-daunan yang muda daun-daunan yang muda ini bebas lor mau daun apa aja itu atau rumput sekalian itu nggak papa yang masih hijau segar gitu ya apalagi kalau pucuk-pucuknya pucuk-pucuknya gitu loh yang masih baru muncul gitu itu juga baik karena itu kan kandungan auksin terus di sini juga ada bonggol atau bonggol pisang itu ya kita juga bisa bebas itu yang penting tuh bonggolnya atau pisang yang masih kecil sekitar tingginya itu kurang lebih satu meter itu kita ambil itu juga baik gitu ada kandungan jpt terus bonggolnya itu juga ada kandungan pospornya kita cacah setelah cacah kita hancurin dengan blender atau ditumbuk terus jadilah ini loh diperlamentasi minimal 2 minggu tapi ini fermentasi ini ini buatanku sudah hampir satu tahun lor ini jadi ini buat terus tahun belakang baru baru bisa dipakai ini semua sama lor ini pembuatannya itu dari tahun lalu itu kalau yang sudah nonton tahun lalu dari tahun lalu pasti sudah tahu lor ya pembuatannya terus yang kedua yang kedua untuk POC masa generatif ya untuk POC masa generatif itu pembuatannya beda sama yang vegetatif kalau vegetatif itu bagusnya itu yang daun-daunan hijau hijauan tapi kalau yang masa generatif baiknya itu pembuatannya itu dari buah-buahan itu sendiri lor kalau kita makan atau carilah buah yang sekiranya sudah tidak terpakai atau sudah tidak bisa dimakan kalau dimakan pastikan kulitnya kan enggak kepakai itu kita buat lor kita hancurin kita blender terus kasih gula atau tetes tebu terus kita kasih di komposer atau bakterinya bakterinya bisa beli kalau beli ya m4 kalau tidak bisa yang lain buatan sendiri terus kita blender hancurin jadilah ini lor ya di fermentasi minimal itu juga sama itu minimal dua minggu semakin lama semakin baik ini juga sama ini sudah berumur tahunan lor ya kita bahasnya singkat lor ya jadi kita cuma menunjukin bahan-bahannya tapi kalau pembuatannya atau secara spesifik pembuatannya itu di lain aja lain video lor ya terus yang ketiga ketiga ini lor kalau yang ini yang paling bagus ya ini sama yang ini botol besar ini galon ini kalau yang yang ini ini adalah asam amino asam amino disini itu banyak kegunaan dari asam amino tapi tentunya secara singkat ini juga bisa menghindari stres dari tanaman pemberian nutrisi membantu pembukaan stomata terus bisa menitrakan BH terus banyak lagi manfaatnya lor ya manfaat-man dari asam amino terus ada lagi yang ini atau di botol besar ini lor nih di galon ini ya ini satu galon ini sekitar isinya itu ada 16 literan ini ini pembuatan dari eko enzim eko enzim disini selain bermanfaat buat nutrisi tanaman juga bisa untuk pesticida dan fungisida alami ini lor jadi ini penggunaannya juga amat-sangat baik untuk tanaman terus juga bisa menyuburkan tanah tentunya lor ya juga bisa mengurangi penggunaan pupuk taburnya nantinya depannya ya terus ada juga apa itu Jagaba lor Jagaba mungkin dulu-dulu juga sudah pernah browsing ya di di YouTube-youtube yang lain itu kegunaan dan manfaatnya pasti juga sudah ada pembuatannya ya secara singkat pembuatan Jagaba itu kalau bisa itu ada vektornya lor atau pancingannya kalau kita sudah punya Jagaba itu enggak usah dipancing pasti langsung jadi lor ya tapi kalau belum punya itu bisa menggunain air cucian beras terus tambahin beras lor tambah beras ada juga nanti tambahin pisang atau buah-buah-buahan kalau aku kemarin tekornya itu atau perantarannya itu menggunakan pisang lor terus kalau enggak juga bisa menggunakan daun bambu atau akar bambu itu juga bisa menyeburkan tanah juga buat tanaman itu imunnya itu sedikit meningkat lor atau meningkat jadi buat jamur dan lain sebagainya itu kalau mau menyerang itu sedikit lebih aman gitu tanamannya ya kita mau tulang banyak sedikit lor ya enggak enggak banyak-banyak yang terakhir itu ada tulur ada apa ada PSP PSP tulur-tulur juga sudah sering mungkin juga sama kajakabal sering dibahas ya di channel-channel yang lain atau di pertanian organik PSP di sini selain membantu proses fotosintesis karena PSP sendiri itu juga bakteri fotosintesis lor ya itu juga baik untuk tanaman juga bisa melindungi atau proteksi atau timida secara alami dan manfaat yang lain pasti juga sama dengan PSP yang lain itu juga menyempurkan tanah dan banyak juga manfaat yang bisa diberikan selain itu tadi untuk pesticida pesticida di sini kita kita menggunakan cuma ini untuk inseknya kita menggunakan lor spontan dan brevaton tapi di sini kita penggunaannya kita cuma lihat lahan lor sekiranya kita menggunakan kita gunain kalau tidak ya tidak lor karena apa karena di pertanyaan ini nanti atau di mt2 kita sedikit lebih jeli untuk mengamati lapangan karena kita untuk konsumsi alangkah banyak itu tadi lor pengaplikasian secara organik pengurangan pesticida terus juga ada fungisidanya ini fungisida juga sama ini digunain kalau sekiranya perlu kalau tidak perlu juga ini tidak digunain tapi yang utama ini tadi lor ya pembuatan sendiri karena di pembuatan sendiri ini juga ada pesticida secara alami terus juga ada fungisid fungisida secara alami terus kita juga pembuatan pesticida khusus secara alami ini lor pesticida pesticida ini secara alami itu pembuatan bahan utamanya itu bawang putih terus ada apa ada rokok lor rokok itu bahan utamanya kan tembakau ya ini tembakau ya di nggak usah di rokok tapi dibuat ini lor ya dibuat untuk pesticida terus ada bahan-bahan yang lain jadi itu tadi lor ya secara singkat-singkat pembuatannya ya terus kalau pengen bertanya bisa ditanyain di kolom komentar lor makasih itu lor yang sudah nonton dari dapat sampai akhir salam petani muda salam petani milenial assalamualaikum